Presiden Jokowi Dodo menyampaikan sejumlah pesan dan memohon maaf kepada para jajaran menterinya atas hal-hal yang kurang berkenan selama dirinya menjabat dalam 10 tahun terakhir. Dalam rapat kabinet terakhir yang diadakan di IKN pada pagi hari ini, salah satu pesan Jokowi kepada para menterinya adalah agar mendukung penuh program-program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain itu, ia juga meminta para menterinya segera menuntaskan program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan anggaran, administrasi pertanggung jawaban, dan kendala yang belum terselesaikan. Kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif, jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan-perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan, utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih, agar setelah dilantik, pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menegaskan agar kabinetnya menjadi situasi yang kondusif, karena Indonesia membutuhkan stabilitas untuk tetap tumbuh. Ia pun mengingatkan agar para menterinya tidak mengambil kebijakan ekstrim yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh. Kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Terima kasih telah menonton!